yo halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Alfian di game dinasti warrior 8 Oke guys jadi di video kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata bintang 5 dari salah satu karakter di kerajaan W ya yaitu show you an Oke seperti biasa sebelum kita masuk ke permainan aku mengucapin terima kasih buat kalian yang sudah memberi channel ini guys jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe serta tonton videonya sampai habis oke guys kita udah masuk di pemilihan battle ya jadi untuk karakter show you an ini kalian kalian pilih di kerajaan B ya oke lalu untuk betelnya kalian pilih di battle escape from low yang kini dia untuk difikulnya hard ya show you an ini ya show show you an antar lah itu ya Oke langsung yang kita pilih guys di sini aku prepare dulu untuk senjatanya dia panah ya senjata utamanya lalu untuk senjata kedua seperti biasa aku pilih senjatanya silubu guys Oke untuk skill di sini ada sedikit yang aku rubah yang pertama attack boost tetap aku pakai lalu yang kedua ada kurasi selanjutnya dan yang terakhir victory cry dan yang terakhir hevok untuk animal yang pasti aku pakai red hair ya guys Oke langsung kita masuk di pertempuran kan ah you fools out cell I don't know who put you up to this but you were mad to think you could kill me You pathetic worm Only those who wield true strength Can claim any stake In this land of chaos Strength you say Then know this It is with just such strength That one day I shall strike you down You think he's okay It'll take more than what's in there To kill our lord Looks like it didn't go so well Okay guys Barusan kita sudah menonton Sedikit cut skin Di mana si Chow Chow ini Ditangkap oleh Dong Shuo Dan melarikan diri Bersama Shaoyuan dan Shaodun Oke jadi disini Aku mau jelasin dulu Syarat untuk mendapatkan senjatanya Shaoyuan ini Yaitu kalian harus mencapai Ruang balista yang dijaga oleh Chen Gong Sebelum lubu dapat mendobrak Gerbang pertama Maksudnya gini guys Jadi kita cek dulu Chen Gong Nah ini dia Kita harus mencapai ke ruang ini ya Ke lokasinya Chen Gong Sebelum lubu mendobrak gerbang Nah jadi disini kita Menutup gerbang Dimana kita akan Dikejar oleh lubu guys Jadi disini kita kalahkan dulu Semua pasukan disini ya Oke gerbang ini masih tertutup guys Jadi kita harus mengalahkan Limeng Terlebih dahulu ya Oke kita berhasil mengalahkan si Limeng ya Oke setelah kita berhasil mengalahkan Limeng Kita akan membuka lokasi disini guys Nah disini kan ada Li Juni Disini jangan dibunuh terlebih dahulu guys Kita tunggu dialog Shaoyuan ya Oke kita tunggu Nah ini dia Segera menutup gerbang ya Setelah itu langsung kita kalahkan guys Nice Setelah kita berhasil mengalahkan Li Juni Nah kita Kita bersihkan dulu area ini guys ya Nah di lokasi ini Dijaga sama Hu Feng Disini kita tunggu dulu guys Jangan langsung di kalahkan Nah ini dia Jadi kita tunggu Ada dialog dari si lubu ya Selanjutnya kita memasuki ruangan tengah disini guys Oke kita tunggu gerbangnya terbuka Nah ini dia gerbang sudah terbuka Kita langsung turun ke bawah sini guys Nah ini dia Lokasinya siapa Si Chenggong ya Disini kita tunggu Kan ada dialog Oke lubu berhasil kabur guys Disini langsung kita kalahkan si Chenggong ya Nah nice Berhasil guys Kita berhasil mendapatkan senjatanya Ini dia discover treasure Lokasinya tepat berada di bawah peta itu guys ya Oke selanjutnya kita tinggal mengikuti Alur ceritanya Kita kalahkan sisa general yang ada ya guys Oke sambil kita kalahkan pasukan Yang akan mencegat si Cao Cao ya Kita kalahkan pasukan ini guys Oke ada Guoshi disini Ada beberapa general ya Wangpang Guoshi Sungrong Siapa lagi nih Total ada 4 general disini guys Kita kalahkan semua Nice Wow ada siapa nih Oh ya kita ambil dulu senjatanya ya guys Diao Chan Oke ini dia Senjata kelima dari Shou Yuan Bow of Destruction Namanya cukup keren ya guys Oke disini ceritanya si Diao Chan ini membantu kabur Melarikan diri ya Jadi dia bersedia menunjukkan jalan kaburnya guys Oke kita langsung menuju ke arah timur peta ya Kita ikuti diao Chan guys Jadi dia akan menunjukkan jalur penlarikan diri ya Oke kita ikuti diao Chan Oke gerbang terbuka guys Oh jadi dia Berhenti sampai disini ya Oke kita tunggu Oh ada embus ternyata Ada Zhang Liao ya Langsung kita kalahkan guys Oh nice Ada Liuzi dan Zhang Liao Mantap Oke gerbang untuk melarikan diri ini guys Sudah terbuka Selanjutnya kita tunggu Jembatannya ini turun ya Atau gerbang terakhir Dari kastil loyang Oke nice Selanjutnya Oke Jadi gimana guys Gampang banget bukan Mungkin sekian dulu ya Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian Yang sudah mampir di channel ini guys Sampai jumpa di next video selanjutnya Dan Bye bye Bye